Hai kawan main, the next slide bro Kata-kata ini sering banget dong kalian lihat di komunitas-komunitas youtuber yang sudah besar Dengan harapan teman-teman yang melihat kata-kata ini atau komentar ini bisa mengunjungi balik di channel kita Tapi apakah itu efektif bun? Bunda bilang sih kayaknya enggak Yang lebih efektif itu kita berkomentar sesuai isi video Kemudian baru dong kita mengunjungi balik teman-teman yang sudah masuk dalam kolom komentarnya Seperti yang kalian tahu kalau komentar spam itu seperti kata-kata kunjungi balik, padamkan, gotong royong itu sudah merusak channel kita sendiri Tetapi ada juga beberapa teman yang melakukan kesalahan memberikan pin pada komentar sendiri Untuk menegaskan bahwa kalian tidak bisa mengunjungi balik teman-teman yang sudah masuk pada kolom komentar di video kalian Jadi sayang banget ya kalian yang merusak sendiri channel kalian Jadi jangan sampai kita berkomentar spam di channel kita sendiri Nah teman-teman terus pertanyaannya gimana dong bun caranya supaya kita bisa menonton balik Atau mengunjungi teman-teman yang sudah masuk dalam kolom komentar kita Alias sub-for-sub yang paling aman Disini bunda akan jelaskan Sebelum itu seperti biasa ya Buat yang baru bergabung selamat datang bunda ucapkan subscribe dulu yuk di channel bunda Dan menyalakan bandar notifikasinya Supaya kamu dan bunda bisa lebih sering lagi sharing-sharing yang bermanfaat selalu Disima Jadi cara ini sudah bunda praktekkan sendiri di channel bunda ya Ketika bunda membuka aplikasi youtube Nah disini bunda akan melihat tanda lonceng di atas itu Artinya ada notifikasi yang masuk atau komentar yang masuk pada video bunda yang terbaru Nah bunda langsung klik aja bagian notifikasinya Setelah itu bunda akan diarahkan ke bagian kolom komentar Disini kita bisa melihat komentar apa saja yang masuk dari teman-teman kita Biasanya bunda memberikan tanda like atau tanda love pada teman-teman yang sudah bunda balas viewnya satu per satu gitu ya Jadi disini kita bisa membalas komentarnya juga Juga membalas viewnya dengan cara mengklik foto profil teman kita Dan menonton videonya kemudian memberikan jejak sesuai dengan isi videonya Ingat ya komentar itu sangat bermanfaat sekali buat channel kita Artinya banyak teman-teman yang juga datang dan mengunjungi channel kita Jangan sampai kita memberikan sampah atau komentar spam pada channel orang lain juga Oke Nah disini kemudian bunda melanjutkan apabila ada teman-teman yang baru mengupload video terbaru Dan bunda lihat kolom komentarnya ada beberapa teman yang sedang online 5 menit yang lalu 7 menit yang lalu Bunda pasti biasanya akan mengunjungi juga teman-teman tersebut gitu ya Bunda klik foto profilnya tinggalkan jejak Disini kemungkinannya cuma dua Jadi ketika bunda memberikan komentar dia tidak kembali melihat video bunda atau memberikan view pada channel bunda Tetapi biasanya komentar bunda akan dilihat juga oleh channel yang lain Jadi bisa jadi channel yang lain yang masuk ke channel bunda gitu ya Dan kita bisa berteman menjadi subscriber Berlambah dan alami juga permanen loh Ini sudah bunda buktikan Atau kemungkinan kedua Teman yang online yang sudah bunda berikan jejaknya Itu bisa langsung melihat notifikasi di channel dia Jadi dia bisa langsung kembali melihat atau memberikan view pada video bunda yang terbaru Jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu deh Kalau misalnya mau meninggalkan jejak sebanyak-banyaknya Kenapa? Karena misalnya ketika teman-teman berkunjung pada satu channel Coba deh kalian perhatiin Otomatis youtube kemudian akan merekomendasikan yang lain dari video channel tersebut Misalnya ketika kalian mengklik video bunda Menonton satu kali saja video bunda Besoknya youtube akan memberikan atau merekomendasikan video-video bunda yang lain Jadi siapa tahu dari thumbnailnya, judulnya gitu ya Juga bisa menarik teman-teman tersebut untuk menonton kembali video-video kita yang lainnya Gak pernah ada ruginya untuk meninggalkan jejak sebanyak-banyaknya Jangan pernah berpikir bahwasannya pemula akan lambat untuk memberikan view balik ke kita Tetapi yang penting kita banyak-banyak meninggalkan jejak Supaya bisa mendapatkan subscriber yang lebih alami, permanen, dan supportnya lebih aman tentunya Daripada menulis the next slide, bro Oke, semoga penjelasan bunda selalu bermanfaat ya Sampai ketemu lagi di tips-tips bunda berikutnya Bunda akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax